Badan Intelijen Negara atau BIN daerah Aceh menggelar vaksinasi massal bagi masyarakat di lapangan Hirak Kecematan Bandar Sakti, Kota Losumawe. Selain bagi masyarakat umum, vaksinasi diperuntukkan bagi pelajar dan menyasar ke rumah-rumah warga sekitar desa Kutablang. Pelaksanaan vaksinasi terus ditingkatkan kepada masyarakat umum dan pelajar. Selain itu, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat juga harus dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya vaksinasi. Puluhan siswa pelajar modal bangsa Arun tanpa dipaksa mengikuti vaksinasi sukarela. Menurut pelajar, vaksinasi dibutuhkan untuk meningkatkan kekebalan imunitas. Harapan kami sebagian kepada musuh masyarakat yang ada di Indonesia, baik pelajar juga, Pak, agar mereka bisa melaksanakan vaksinasi. Mengapa mereka harus vaksinasi? Vaksinasi ini memang bukan untuk menyembuhkan, tapi vaksinasi ini untuk dapat mencegah mereka agar tidak terpapar dari virus corona. Antusias masyarakat Losumawe untuk melakukan vaksinasi mengalami peningkatan. Di tiga lokasi vaksinasi itu yaitu Lapangan Hirak, SMA Negeri Modal Bangsa, dan Dor-Tudor mencapai ratusan orang. Mereka mengikuti vaksinasi dosis pertama maupun kedua. Saat ini masyarakat bisa memilih jenis vaksin, mulai dari Sinovac maupun Moderna. Sebagian besar masyarakat mulai menyadari akan pentingnya vaksinasi agar memperkebal tingkat ketahanan tubuh. Usai melakukan vaksin, para pelajar juga mendapatkan sejumlah bahan kebutuhan sembako dan vitamin. Ya, kami yang merencanakan akan melaksanakan kegiatan vaksin secara door-to-door. Akan ditargetkan di sementara di kampung Ketablang, Losumawe. Kita maksimalkan kalau misalnya selesai hari ini, kita selesai hari ini. Tapi kalau kita lihat situasi kalau memang ada antisias masyarakat, kita akan terus melaksanakan vaksinasi ini. Sehingga akan capai target presiden sebanyak 70 persen masyarakat Indonesia tervaksin. Pelaksanaan vaksinasi masal yang digelar BIN Provinsi Aceh bersama tim Rumah Sakit Kekes Remteli Ade dan Pukesmas tetap mengutamakan tahapan-tahapan pemeriksaan kesehatan fisik dan psikologis untuk mencegah efek pasca vaksinasi. Peserta vaksinasi harus menjelaskan riwayat penyakit yang pernah diderita kepada petugas medis. Dari Kota Luusmawe, Muhammad Jafar Yusuf, Didik Ardian Shah Ayus melaporkan. Indonesia, Indonesia, Indonesia.